Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Senggang po, biasanya udah ngapain nih? Kalo aku sih biasanya cuma guling-gulingan aja di lampu, biar dingin Tapi-tapi friend, entah kenapa akhir-akhir belakangan ini rumahku tuh sering banget Kedatangan sama kucing-kucing sekitaran rumah yang belutang-belutang, gak jelas asal dari mana Ya, sebagai pecinta kucing yang sangat awik kokan, kok kasih makan Ya, walau cuma nasi Dan kok kasih air, walau airnya banyak Tapi-tapi tiba-tiba tuh kepikiran kayak gini Apa jadinya kalo kucing tuh kayak manusia Habis dikasih makan enak-enak kayak gitu, tiba-tiba bilang Woy, kurang nih, mana yang lain? Ya, akhirnya ada satu kucing yang tampangnya ini mirip banget sama mas-mas kumis kotak Yang ini ya, bukan yang itu Ya, tapi kali ini kita gak gambar kucing yang kumisnya kotak Bukan, kita gambar kucingnya aja Tapi kita jadiin karakter Ya, gitu aja sih Ya, cuma ngebayangin kalo gimana kucing yang tadi tuh wujudnya kayak manusia Ya, namanya juga hoyal guys Ya, auto habis kasih makan kucing Langsung serepat-serepat ke kamar Ambil hp dan gambar Sebenernya niatnya video kali ini tuh pengennya bikin video step by step Aku gambar dari awal sketsa sampe akhir finishing Cuma karena ya, biasa aja file-file rekaman nih kadang error Emang gak jhp kuning Akhirnya ya, jadi video gambar sambil ngoceh Dan kayak gini aja hasil sketsanya Itu btw kuping kucingnya cuma hiasan doang ya Bando lah Karena kalian lihat sendiri itu ada kupingnya Jadi dia bukan manusia kucing Disini aku langsung kasih aja base color buat karakternya Biar aku gak lupa apa aja ide yang udah aku inget-inget Ya, karena aku tuh orangnya kadang sering lupa ya guys ya Setelah base color, sekarang kita kasih shadow-nya dikit Biar konsepnya gak ilang Kalo dipikir-pikir kok makin kepikiran ya Ini karakter aku kasih sweater Lengannya panjang, bahannya tebal Tapi kok cuma sebatas pinggang doang ini Gak kedinginan kah? Orang kadang aja aku di rumah Gak nyalain kipas Pake baju lengkap aja Kadang masih agak Wuh, dingin gitu Ya, sekarang kita kasih shadow untuk bagian perutnya dia Tapi jujur aja guys Dari dulu belajar coloring sampe sekarang tuh aku paling gak paham sama cara mewarnai Perut Apalagi perut cewek ya Maaf-maaf Kalo aku cuma liat referensi dari diriku sendiri sih Wah, perutku mah Banyak bulunya guys Ya, jangan sih Tapi pasti diantara temen-temen sekalian yang lagi belajar gambar Pasti adalah kesusahan Kesusahan tertentu pas kalian gambar Ya, coba sebut di komen Kalo aku sih paling gak bisa tuh gambar sepatu Terus sama gambar kendaraan Wah, itu paling anti dari dulu Ya, karena seperti biasa Aku udah capek mau ngoceh lagi guys Karena aku orangnya capek ngomong ya Jadi video ini bakal ku cepetin Sampai ke proses terakhir Dan kalian bisa nikmatin hasilnya disana Sampai jumpa 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 Sampai jumpa